Halo selamat pagi, siang, sore atau malam ya ketika kalian menonton video ini di video kali ini saya akan kembali membuat konten review motor ya kali ini dari merk Honda saya kali ini mereview di dealer Honda Kartika Sari 2 di kota Malang salah satu dealer wing ya yang ada di kota Malang nah motor yang akan saya review ini adalah motor sport 150cc dari Honda warna terbaru sesuai thumbnail yaitu Honda CBR 150R nah ini adalah Honda CBR 150R yang tahun 2023 ya, ini yang livery tricolor yang generasi kedua karena yang tahun sebelumnya itu kan sudah ada yang tricolor ya, nah kali ini dihadirkan lagi warna tricolor namun dengan detail yang berbeda dengan tahun sebelumnya dan kebetulan ini yang saya review adalah yang tipe standar jadi nanti akan saya jelaskan apa sih bedanya yang tipe standar dan juga tipe ABS ya kita akan lihat dulu untuk sekilas di bagian liverynya seperti ini emang kalau kita lihat sekilas seperti gak ada bedanya ya dengan tahun sebelumnya namun kalau kita lihat yang paling terasa adalah di bagian depan kita akan ke depan dulu ya nah seperti ini untuk bagian depan dan sebagai informasi ya warna tricolor dari Honda ini adalah RWB alias red, white, blue jadi merah, putih dan juga biru ya makanya disini kalau kita lihat memang ya ketiga warna itu ada di motor ini sih jadi seperti apa ya tricolornya motor Eropa itu yang Ducati tapi ini versi Honda nya kalau Ducati itu kan dia merah putih hijau ya kalau ini merah putih biru oke kita lanjutkan lagi untuk yang depan ya nah untuk yang depannya seperti ini nah secara warna sih sama ya pakai merah glossy seperti tahun sebelumnya namun bedanya di bagian livery ini karena untuk yang sekarang dia lebih dominan livery atau stiker bloknya warna putih ya sedangkan untuk yang tahun sebelumnya itu kan dia warnanya hitam sedangkan ini dia pakai warna putih dengan ada tambahan striping warna biru seperti itu cukup minimalis dan ada tulisan CBR warna merah disini nah ini ya kemudian untuk bagian winglet atau di bagian bawah ini ya ini kayaknya sama dengan warna-warna yang lain dia ya dia pakai basis warna hitam doff dengan striping warna merah seperti ini kemudian untuk spotboard nah spotboardnya ini dia full merah glossy ya jadi gak ada stiker apapun dan juga karena ini tipe biasa jadi tidak ada tulisan atau stiker ABS lanjut kita ke bagian bodi samping nah untuk bodi samping seperti ini ya ini juga dia pakai warna dasar atau latarnya itu pakai warna merah glossy ya dengan striping yang cukup tebal jadi seakan-akan segaris gitu ya dengan dominan warna biru yang paling besar bedanya kalau di depan tadi kan warna putih nah ini yang paling besar warna biru lalu di bagian tepinya ada warna putih dan disini ada tulisan CBR warna putih serta 150R nya warna merah nah yang membedakan dengan tahun sebelumnya adalah di bagian siluet tulisan R ini kalau yang sekarang dia pakai warna biru muda ya kalau model sebelumnya itu kan pakai warna hitam atau abu gitu loh kalau gak salah jadi disini dia dibikin lebih cerah dan apa ya aura birunya itu dapat banget ketimbang yang tahun sebelumnya dan ini sampai ke belakang ya yang belakang kecil seperti itu kita akan bahas nanti kemudian ke bagian undercowel nah ini juga warna merah glossy ya dengan tulisan Honda warna putih seperti itu lanjut kita ke bagian atas di bagian tangki ya nah untuk tangkinya ini seperti yang saya bilang tadi dia pakai warna merah glossy untuk bagian latarnya dengan perpaduan dua stiker ya disitu ada logonya Honda kemudian di bagian sampingnya sini ini ada sambungan livery dari body fairing ini lalu untuk bagian atasnya dia terkesan polos gak ada livery apapun hanya disini ini ada semacam stiker pedoman nah ini ini ada dua lambang yang satu ini lambang buku panduan jadi panduan untuk penggunaan motor ini lalu disini ada penggunaan seperti anjuran atau kewajiban harus pakai helm sarung tangan dan juga sepatu dan di bagian depan ini ada logonya Honda yang modelnya itu pakai emblem yang gak timbul tapi asik gitu loh jadi semacam ada lapisan mikanya gitu lanjut ke bagian belakang nah untuk bagian belakangnya seperti ini ya seperti yang saya bilang tadi dia juga pakai dasar warna merah glossy lalu disini ada sambungan livery ya dari depan tadi karena disini kan terputus nah disini nyambung lagi seperti ini dengan garis triping warna dominan biru tua tepiannya warna putih lalu di bagian sini ini ada warna biru muda jadi emang secara bidang dia gak sebesar atau selebar livery depan ya karena dia mengikuti bodinya juga yang mengecil lalu di belakangnya sini ada stiker tulisan Honda warna putih seperti ini dan ini karena warna spesial di bagian mesinnya dia pakai warna emas ya seperti ini ini warna emas atau perunggu sih ya seperti perunggu sih kalau gak salah ini seperti berhenti tanium lah kalau Honda menyebutnya ya kemudian yang membedakan juga dengan yang tipe ABS ini kan tipe biasa di bagian velg ya untuk yang tipe biasa ini velgnya pakai warna hitam sedangkan untuk yang tipe ABS itu dia pakai warna emas jadi sebenarnya sih keren yang ABS ya bener-bener beda banget itu loh dengan tricolor yang model sebelumnya kalau ini kesannya jadi mirip kalau dari samping kalau dari depan baru terasa perbedaannya karena dia pakai putih kalau yang mudah sebelumnya kan dia pakai warna hitam jadi itu sih yang paling membedakan dari tipe standar dan juga tipe ABS untuk lainnya sih secara fitur sama semua ya dari lampu yang depan dia sudah full LED dan ini mirip sekali dengan kakaknya yaitu CB250RR kebetulan disini ada nah itu ada CB250RR jadi dia full LED yang unik di motor ini adalah dia sama dengan kakaknya di bagian lampu DRL atau lampu kotanya itu dia jadi satu dengan scene jadi multifungsi lah ya lalu bagian suspensi dia pakai upset down sama dengan kakaknya namun ini lebih nyaman meskipun dia sama-sama upset down karena dia pakai fitur SSVB yang mana saya juga sudah pernah mencoba motor ini ya itu suspensinya untuk sebuah motor dengan suspensi upset down nyaman banget bahkan lebih nyaman ketimbang suspensi teleskopiknya CB150 yang generasi sebelumnya dan warnanya juga emas saya suka mencolok banget gitu ya kemudian bagian rem seperti ini dia masih sama ya model cakram berlombang diambil dengan kaliber 2 piston bentuk velgnya pun juga masih sama model palang seperti ini banyak pakai ERC road winner yang belakang pun juga sama nah seperti ini ya remnya cakram berlombang diambil kaliber 1 piston warnanya juga emas kalibernya velgnya warna hitam banyak juga sama pakai ERC road winner suspensi nah ini yang saya suka di suspensi CB150 itu adalah warnanya ya warna dari ulirannya itu warna merah jadi dia menyesuaikan dengan warna body kalau yang warna lain gak tau ya suspensinya pakai warna merah juga apa gak sih saya lupa sih padahal barusan kemarin saya review yang warna hitam merah cuma saya gak ngeh kalau membahas yang ini tapi sayangnya untuk suspensi CBR150R ini dia gak ada setelan beban ya jadi dia fix seperti ini tapi menurut saya udah karakternya cukup nyaman sih ya untuk dipakai sehari-hari dipakai boncengan juga cukup nyaman tapi kembali lagi ke selera ya kalau misalnya kalian butuh lebih keras ya otomatis kalian harus beli yang aftermarket atau modifikasi yang bisa di setel tingkat beban atau bahkan bisa kompresi ataupun ayunannya lanjut ke bagian belakang nah ini ya lampunya seperti ini yang belakang dia juga bertumpuk ya ada dua tingkat seperti kakaknya CBR250R jadi yang atas dia untuk lampu belakang bawahnya untuk lampu rem dan juga untuk C-nya ini juga khas C-nya Honda ya dia LED dan bentuknya seperti itu spotboard juga masih sama dia ukurannya pas sih menurut saya bentuknya juga oke cocok gak terlalu besar juga gak terlalu kecil tekukannya juga menyesuaikan ya dengan body motor ini nah untuk harga motor ini ya ini on the road malang raya ini saya dapet brosurnya nih ini untuk harganya ya sebentar ini agak blur nah ini ya ini untuk CBR250R standart itu harganya 38.720.000 rupiah sedangkan untuk ABS itu 42.790.000 rupiah nah bagaimana menurut kalian untuk harga segitu apakah cocok untuk motor ini jadi kembali lagi ya ke selera kalian dan juga kebutuhan kalian emang si motor ini lebih cocok untuk kenyamanan ya untuk kalian yang suka pakai motor spotfiring tapi gak suka pegel-pegelan atau ingin dipakai harian nah ini lebih cocok karena ini yang paling nyaman di kelasnya oke mungkin seperti itu aja video review saya untuk livery terbaru Honda CBR150R yang tri-color tahun 2023 yang tipe standart jadi bagi kalian yang penasaran ingin lihat langsung ya motor ini ini kebetulan ada unit display-nya di Honda Kartika Sari 2 di kota Malang bagi kalian yang domisilnya di Malang Raya ya kalian bisa lihat langsung unitnya di dealer ini oke sekian dulu untuk video kali ini kalau suka dengan video ini jangan lupa di like apabila ada pertanyaan kritik atau saran silahkan komen di bawah share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya follow juga instagram dan tiktok saya di Atmosofibi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati